Oke teman-teman, di pagi yang cerah ini dan langit yang biru, mari kita akan update pohon anggur early adora oncober 5BB yang kita tanam dengan rambatan para-para ini teman-teman. Saya perlihatkan dari atas, saya naik dengan kursi teman-teman, karena tidak ada tangga, ini kondisinya para-para di atas ya teman-teman, pucuk-pucuknya sangat aktif sekali. Kali ini kami akan menjawab satu pertanyaan dari viewer kita yang sudah tiga kali meminta, Pak, kapan early adora oncober 5BB ini siap dipangkas pembuahan, jangan lupa untuk dipideokan. Jadi pertanyaannya lebih cepat dari pertumbuhan atau perkembangan dari pohon anggurnya teman-teman. Jadi saya dengan sabar untuk menjelaskan hal ini, kapan mulai bisa siap dibuahkan. Begini teman-teman, kalau kita sering nyimak di video-video teman-teman kita pengangguran, siap dibuahkan itu, kalau daun-daunnya ini sudah mulai melengkung teman-teman. Nah, saya pun juga bingung karena saya juga pemula teman-teman. Nah, ini daunnya muda juga, tapi melengkung juga gitu ya teman-teman. Jadi standar untuk melengkung itu kami juga merasa bingung. Oke teman-teman, untuk menambah perbendaraan pengangguran kita, kami akan secara jujur walaupun nanti terjadi kontradiksi. Kami akan menjelaskan pohon anggur yang siap dibuahkan itu, menurut metode yakin Niko Iso adalah secara terukur teman-teman. Jadi, bukan bertentangan, tetapi mungkin saling melengkapi. Jadi begini teman-teman, pohon anggur yang siap dibuahkan, itu saya akan berikan satu kronologis dari pohon anggur ini sendiri dulu teman-teman. Pohon anggur ini kita bentuk, modelnya kan kron teman-teman ya. Kepalanya ini kita pangkas di 60 cm di bawah rambatan. Waktu kita memangkas ini, pohon anggur sudah umur mencapai satu bulan setelah pecah tunas dan kita tumbuhkan ke atas setelah melebihi para-para lalu. Kita pangkas di sini, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya teman-teman waktu pemangkasan ini. Dan kami membentuk namanya colokan atau dapur umum ini yang dari bat. Ini teman-teman, ya saat grating walaupun tidak sempurna pertumbuhannya. Satu bulan waktu saat pangkas, nah sekarang ini video waktu pemangkasan itu sudah 90 hari. Berarti pohon anggur ini sudah 4 bulan teman-teman ya. Dan kami merekomendasikan di dalam tolak ukur pohon anggur. Early Adora Oncober 5BP adalah mulai dipangkas pembuahan atau pembentukan colokan dan batang pembuahan itu di bulan 5 sampai 7. Oke teman-teman. Nah ini sudah 4 bulan. Nah tetapi saya mempunyai patokan sendiri atau tolak ukur sendiri teman-teman. Tersiar sementara ini teman-teman, yang kita bentuk ada 3, 4 termasuk dapur umum. Ini tersiar sementara ini terbuat dari tunas air teman-teman. Yang bakal nanti kita pangkas semua tiga-tiganya ini. Dan kita rambatkan di sebelah kiri, tengah, dan kanan ya teman-teman. Nah tolak ukur kami adalah karena yang mau kita pangkas adalah tersiar sementara ini kita pangkas ketiga-tiganya. Maka kita harus mengecek kesiapan pengumpulan pati di batang tersiar sementara ini. Kan kita tumbuhkan sepanjang 120 cm teman-teman. Yang kita batasin di sini. Nah kami mengidentifikasi rontoknya daun itu suatu tanda-tanda bahwa pengumpulan pati di batang tersiar sementara yang terbuat dari tunas air ini siap pangkas. Nah daunnya teman-teman ya itu sudah mulai lepas satu, satu secara alami teman-teman ya. Satu, satu. Nah tolak ukur kami sampai nanti batang tersiar ini sudah gundul. Ya tidak ada daun lagi yang nempel di sini. Dan kebetulan teman-teman ini sisa yang terakhir ini daunnya ya. Lihat, ini tangkai daun yang terakhir dan sudah menguning ini teman-teman. Ini yang terakhir ini. Tapi sebelumnya itu ya rontolin satu-satu gitu teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan yang di sebelah kanan ya. Nih teman-teman, yang lari ke kanan. Ini juga merotolin satu-satu gitu teman-teman. Ya, ini sudah merotolin satu-satu. Nah, setelah gugur satu-satu, ini yang belum teman-teman. Ya, ini belum ya. Sudah mulai menguning. Ini daunnya sudah tua. Ini sudah mulai, sudah protol. Ya, kalau sudah protol begini, ini alami teman-teman jatuh. Ini ya, jatuh ini. Nah, nanti berikutnya akan menguning seperti ini. Dan nanti sampai di ujung sini. Ini, inilah nanti yang terakhir teman-teman. Daun yang terakhir itu ini ya. Nih, ini daun yang terakhir. Nah, ini tinggal sekitar lima atau enam daun lagi. Lalu, yang ada di tengah teman-teman, ini yang paling lambat. Karena yang di tengah ini adalah tunas air yang paling bawah. Jadi, satu, dua, tiga. Ini yang paling bawah. Ini lebih mudah. Dan tempatnya di tengah ini terjadi overlapping atau tumpang tindih dengan tersier sebelah. Sehingga daun-daunnya tidak maksimal untuk mendapatkan sinar matahari. Dia telat, teman-teman. Nih, ya. Puninya telat. Nah, ini nanti rontoknya satu-satu seperti ini, teman-teman. Ini diginiin aja copot nanti kalau sudah mulai kering. Ini juga sudah mulai menguning. Nah, nanti ini sampai di ujung sana, teman-teman. Sampai di ujung sini, kira-kira masih sepuluh daun lagi. Ya, ini daun yang terakhir. Itu sepuluh kalau kalikan dua daun itu adalah lima hari. Berarti sekitar 25 hari lagi. Atau tiga minggu, teman-teman. Nah, tiga minggu lagi, teman-teman, itu baru siap dipupuk selama satu bulan. Jadi, tepatnya nanti sekitar enam bulan tepat bisa dipangkas. Inilah jawaban kami yang terukur dan mudah. Masalahnya, teman-teman, kami kesulitan daun yang melengkung itu, ya teman-teman, itu ya karena daun ini tidak seperti lantai keramik, teman-teman, yang plek atau rata. Jadi, kalau keramik itu rata, kalau dia melengkung, saya tahu. Tapi, kalau daun ini tidak rata, jadi melengkungnya seperti apa, kita tidak bisa memberikan suatu penjelasan secara terukur. Oke, teman-teman, mudah-mudahan jawaban ini secara jujur kami akan videokan dan tidak punya tendensi apa-apa. Terima kasih, Assalamualaikum, Salam Hormat buat senior.